Intro Keterangan para saksi yang dihadirkan di dalam sidang dugaan penganeyaan Ardina Rasti tampaknya berpihak pada Eza Gionino selaku terdakwa apalagi keterangan pakar telematika Abimanyu selaku saksi ahli yang menilai pertengkaran yang terekam yang kini beredar di media hanyalah pertengkaran biasa Rasti bilang waktu itu memberi kesaksian bahwa dia mulai merekam itu disaat dia udah dianyaya, dia udah dijadotin kepala jadi kalian semua bisa denger dari rekaman itu dari awal ya, semuanya dari awal gitu seperti apa suara dia disaat dia berbicara kepada saya apakah terdengar suara dia seperti setelah abis dianyaya kalau orang abis dianyaya pasti suaranya akan bergetar atau apa ini seperti halus, dia memancing sebab dikatakan oleh Pak Abimanyu bahwa ada dari awal itu ada pancingan ada pancingan dari si perempuan ini untuk memancing membicarakan ke arah-arah yang tertentu sehingga akhirnya ribut disitu ketika ada terdek ributan ada suara au itulah kenapa saya katakan lebay tadi gitu loh gak diapa-apain kok au makanya ditanya kalau ada suara keresek baru au nah keresek-kereseknya itu apa? dia dijelaskan bisa ditarik selimut ditarik bisa bukan benak keras, bukan benak benak lunak jadi arti ini hanya ribut biasa disimpulkan oleh Pak Abimanyu hanya ini biasa tak hanya keterangan Abimanyu keterangan saksi yang berprofesi sebagai kru film yang kebetulan bekerja sama dengan Rasti saat kejadian dugaan pengayaan berlangsung justru dinilai bisa menggugurkan unsur pasal 351 ayat 1 yang menjerat Eza pasalnya kru film tersebut menyatakan Rasti tetap syuting seperti biasa tepat pada saat kejadian keterangan saksi dari kru film sudah dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa Rasti sejak adanya percocokan tersebut besoknya dia syuting full apabila dia berasa sakit dia harusnya lapor dia harusnya izin dia tidak izin artinya dia tidak sakit itu aja kok simple jadi artinya apa? sesuai dengan apa yang saya katakan kemarin bahwa unsur dari pasal 351 ayat 1 adanya halangan seseorang ini untuk melakukan kegiatan ya kan kegiatan sehari-hari bisa dibuktikan tidak ada halangan sebagian dari situ saja sudah jelas tidak ada halangan dia untuk melakukan kegiatan artinya apa? unsur dari pasal 351 tersebut dengan sendiri gugur artinya penganian itu tidak ada dari segi formalnya dari segi materinya bisa dilihat sendiri keterangan rekaman, segala macam bisa anda apa namanya itu simpulkan sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati